Halo Sobat Pobia Kota Sejarah, kembali lagi di channel kesayangan kita ini, pada video kali ini kita akan membahas mengenai, asal-usul Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terkenal dengan makanan khasnya bernama Tahu Sumedang. Luas wilayah Kabupaten Sumedang mencapai 155.871,98 hektare, yang terdiri dari 26 kecamatan, 270 desa, dan 7 kelurahan. Sumedang berada sekitar 45 km sebelah timur laut dari ibu kota Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung. Secara geografis letaknya berbatasan dengan Indramayu di utara, Garut dan Kabupaten Bandung di selatan, Bandung Barat dan Subang di barat, serta Majalengka di timur. Wilayah Sumedang dahulu berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Tembong Agung. Kerajaan Tembong Agung ini dipimpin oleh Prabu Galuhaji Aji Putih, atau yang juga dikenal dengan nama Aji Purwa Sumedang. Kerajaan Sumedang Larang ini mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Pangeran Angka Wijaya atau Prabu Geusan Ulun. Secara sistem pemerintahan, Prabu Geusan Ulun mulai menerapkan sistem pemerintahan Kabupaten di Sumedang Larang. Penobatan Prabu Geusan Ulun sebagai pemimpin Sumedang Larang dilakukan oleh Prabu Siliwangi pada tanggal 22 April 1578. Peristiwa penobatan Prabu Geusan Ulun dianggap sebagai tonggak baru Sumedang Larang yang memiliki otoritas penuh. Oleh karena itu, tanggal 22 April hingga kini ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sumedang. Wilayah Kekuasaan Sumedang Larang pada masa Prabu Geusan Ulun ini sangat luas. Yaitu mencapai Samudera Hindia di selatan, Laut Jawa di utara. Kekuasaan juga membentang hingga Cisadane di barat, serta kali berbes di wilayah timur. Pada perkembangannya, Sumedang Larang sempat menjadi negara fasal, atau negara bagian Kesultanan Cirebon hingga kemudian Kesultanan Mataram. Wilayah Sumedang kemudian diserahkan kepada VOC melalui konsesi yang disepakati antara Paku Buwanai dari Mataram Kartasura dengan perusahaan Belanda tersebut. Nama Sumedang sendiri diambil dari nama kerajaan yang ada di Kabupaten ini pada masa lampau yaitu Kerajaan Sumedang Larang. Sebagaimana diungkap sebelumnya, Sumedang Larang merupakan nama pengganti kerajaan yang ada sebelumnya yaitu Kerajaan Tembong Agung. Pada perkembangannya, nama untuk wilayah Sumedang ini mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Tembong Agung, Nama daerah ini diubah menjadi Himbar Buwana oleh Prabu Tajimalela. Saat itu, Sang Prabu bersabda, Insun Medal Insun Madangan, yang artinya aku dilahirkan dan aku menerangi. Konon asal-usul nama Sumedang diambil dari perkataan Prabu Tajimalela itu yaitu pada bagian Insun Madangan. Masyarakat sekitar mengalami perubahan pengucapan terhadap kata Insun Madangan itu menjadi San Madang, yang perkembangan berikutnya menjadi Sumedang. Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa nama Sumedang berasal dari kataan Insun Medal yang mengalami perubahan pengucapan. Hingga saat ini, kata Insun Medal masih tertulis di logo Kabupaten Sumedang atau yang disebut dengan logo Insun Medal. Tahu Sumedang mungkin menjadi makanan paling khas dan diingat saat menyebutkan Kabupaten Sumedang. Tahu yang memiliki cita rasa yang gurih itu konon sudah dirintis sejak tahun 1917 oleh seorang imigran asal Tiongkok. Pada saat itu, cemilan khas dan menjadi ikon Sumedang itu bernama Tahu Bungkeng, yang menjadi cikal bakal Tahu Sumedang dan diperkenalkan oleh Ong Kino. Ong Kino memang yang merintis usaha Tahu di Sumedang, tetapi yang terkenal perintis Tahu adalah Ong Bungkeng yang tidak lain dari anaknya Ong Kino yang menyusul ke Jawa. Ong Bungkeng menjajakan olahan tahunya itu di daerah Tegal Kalong atau yang sekarang bernama Jalan 11 April. Suatu hari, jalan tersebut dilewati rombongan dalam Sumedang Pangeran Soeriat Maja yang akan pergi ke situ raja. Saat melewat di warung Ong Bungkeng, Bupati Sumedang yang berjuluk Pangeran Mekah itu berhenti dan mencicipi tahu jualannya. Bupati Sumedang itu tampak terkesan dengan rasanya, dan berkata, artinya, lezat dan enak makanan ini pasti akan laku keras sekali. Ternyata, perkataan sang Bupati menjadi kenyataan. Warung Ong Bungkeng menjadi sangat ramai dan karyawannya terus bertambah. Hingga saat ini, tahu Bungkeng itu lebih dikenal dengan nama tahu Sumedang dan menjadi ikon Kabupaten Sumedang. Nah itu dia sobat untuk pembahasan pada video kali ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, and subscribe. Terima kasih. Terima kasih.